Setelah sempat buron, pelaku pembunuhan sadis terhadap ayah dan anak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap polisi. Pelaku nekat membunuh ayah dan anak lantaran sakit hati atas perkataan korban. Pelarian Andi alias Black, 20 tahun berakhir sudah saat tim gabungan Resmopol Dasulsel bersama Reskrimpol Resmaros berhasil menangkapnya. Andi merupakan pelaku pembunuhan terhadap seorang ayah dan anak Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bahkan, polisi terpaksa berikan tindakan tegas terukur ke bagian kaki pelaku karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Pelaku pun harus dapat perawatan di rumah sakit Bayangkara, Makassar. Andi mengakui, tega membunuh ayah dan anak lantaran sakit hati dengan perkataan korban. Sebelumnya, Rabu lalu, warga di jalan Poros Maros, Makassar digegerkan dengan penemuan dua mayat laki-laki bersimbah darah di dalam ruko. Kelurahan Torada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ayah dan anak ini meninggal dengan kondisi mengenaskan. Penuh luka di sekujur tubuh. Prayuda melaporkan untuk NET.